Dasar manusia tidak berguna Akan aku habis ikau Dasar manusia tidak berguna Akan aku habis ikau Kenapa kau menontokku? Jangan lakukan itu Kenapa menghalangiku? Atau kau mau? Aku akan menghabisimu Aku minta maaf Kau sangat merusak Jadi aku harus menontokku Sekarang kekuatanku Sudah di atas sempurna Melebihi dirimu Sisi putihku Meskipun kau sudah mengurungku begitu lang Tapi kau Tidak akan bisa menghalangiku Untuk menjadi Orang yang paling kuat di muka bumi ini Terima kasih Terima kasih telah menonton Aku tidak tahu apa makna firasat aneh yang kurasakan Aku hanya menangkap bayang-bayang gelap dalam pikiranku saja Apa yang sebenarnya terjadi Hingga kurasakan firasat aneh seperti ini Lebih baik kita kabur dari sini Dan kita kubur siliwangi di sini Rai, aku akan mau ngabatin Kenapa gue itu bergetar Ayah anda Kenapa ayah anda belum keluar juga Astagfirullahaladzim Ada apa dengan ayah anda Kenapa dia tak kunjung keluar Entahlah Rai Ya Allah Lindungilah ayah anda prabus siliwang Putra Ayah anda Alhamdulillah Lanjutkan mau kembati Rai Baik ayah anda Setelah itu kembalilah kalian ke pajajaran Sebab ayah anda merasakan firasat Sesuatu yang buruk Akan segera terjadi Apa itu ayah anda? Entahlah putraku Pandangan ayah anda tidak bisa menembusnya Baiklah ayah anda Setelah aku mengobati Rai Prabu Sarawisyesa Aku akan membawanya ke istana pajajaran Baik putraku Kalian berdua Berhati-hatilah Sementara ayah anda Akan mengejar mereka Begitu juga ayah anda Berhati-hatilah Hai Apakah ini milik Kedis itu Terima kasih telah menonton Yunda Apakah Yunda menuduhku Ingin menyalahimu dengan Chris itu Tidak Rai Aku hanya ingin mengembalikan ini saja ke tanganmu Alhamdulillah Yunda Aku takut ku berperasa keburuk tentangku Bunda Aku yakin Bunda tidak akan berniat jahat kepada Bunda Ambed Kasih Tapi mengapa Mengapa Chris kecil itu Bisa ada di tempat penyerangan Dari sang penopeng Saat dia menyerangmu Ambed Kasih Kenapa Nenek bersikap seperti ini Aku curiga Hanyalah seseorang yang merasa terancam Yang akan melakukan penyerangan itu Bukankah kau merasa dirimu terancam Subanglarang? Nenek Bunda Subanglarang tidak akan berniat jahat kepada Bunda Ambed Kasih Aku yakin itu Karena Bunda Ambed Kasih bukanlah musuh Bunda Subanglarang Kau masih terlalu kecil Untuk mengerti hati manusia Cucuku yang tampak Nenek Aku Sudahlah Dengarkan Musuh dari seorang tukang minyak wangi Adalah tukang minyak wangi yang lain Tidak mungkin Seorang minyak wangi akan bermusuhan dengan seorang petani Cucuku Yudhakan Kita harus membalaskan gedam kakekmu Yang minyaknya sudah dipotong oleh si liwa Baik Nek Aku akan menghabisi si liwa ini Beserta dengan keturunannya Ada apa kesan? Siapa kau? Sepertinya kau tergesa-gesa sekali Kau ingin kemana? Nama ku Anggapati Aku senopati